Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, ini saya coba bikin tutorial cara penggunaan zoom ya, untuk di handphone ya seperti ini, disini ada meeting kontak, dan setting ya nah, kalau teman-teman mau scheduling ya, bikin room, bisa di schedule klik namanya apa misalnya ya, kuliah topologi misalnya ya, tanggal berapa, bisa di setting ya, kemudian jam berapa, bisa di setting juga bisa manual juga kemudian sampai jam berapa nah, disini kodenya, bisa pakai bisa tidak nah, itu untuk kalau sudah, disini klik down nah, ya contoh, nah disini contohnya, kemudian untuk bagikan linknya, klik invite klik copy to clipboard, nah disini nanti ada untuk apa, tinggal dipastikan ke whatsapp atau ke yang lainnya nah, itu untuk buat room ya, bisa di edit juga kalau ada kesalahan judul dan tanggal ya, nah kemudian juga selanjutnya untuk join nah, untuk join mahasiswa mohon untuk merubah namanya dulu ya, misalnya namanya itu adek underscore mata kuliahnya apa antropologi misalnya ya nah, mohon setiap kuliah lewat zoom harus seperti ini ya sehingga kalau misalnya nanti akan di break out room sama admin enak yang ada antropologi berarti kan antropologi kalau misalnya teori organisasi ke teori organisasi seperti itu ya nah, kemudian gabung baru id-nya nah, untuk break out break out room ya jangan lupa kalau misalnya meeting ya ketika gabung misalnya saya gabung coba sebentar nah, ini contohnya saya gabung ya dengan id meeting ini namanya ini join meeting biasanya kalau minta password dia akan muncul password kalau enggak langsung berarti ya oke, kita tunggu nah, seperti ini tampilannya kalau ini berarti belum gabung secara suaranya ya jadi suara dari dosen enggak bakal kedengeran maka harus di di klik ya call over internetnya nah, ini baru udah aktif suaranya jangan lupa di mute dan diaktifkan videonya jadi setiap kuliah seperti itu ya nah, seperti itu kemudian kalau ada break out room misalnya ada pemberitahuan seperti ini contoh ya nah, seperti ini ini break out room antropologi berarti kita join klik join kalau enggak ke klik join dia biasanya ada di sebelah kiri atas nah, itu di klik aja nanti di klik break out room nanti tinggal tunggu nah, seperti ini ya contohnya nah, seperti ini oke ini berarti udah break out room ya kalau sudah selesai kuliahnya silakan leave break out room atau leave meeting ya kalau leave meeting berarti langsung keluar semuanya atau kalau ini leave break out room berarti dari room ininya saja keluar contohnya misalnya kalau di tampilan tampilan di di audionnya seperti ini ya nah bisa lihat nah, seperti ini ya jadi kalau tandanya disini gak hijau berarti dia belum gabung kalau sudah gabung dia biasanya warna hijau contohnya ini saya gabung nah seperti ini ya udah gabung berarti warna hijau kayak gitu ya oke, itu saja mungkin benar-benar manfaatnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh